Hai, kali ini kita akan belajar menambah ruas anyaman dengan cara yang kedua Disini dapat kita lihat bahwa ruas pertamanya ada 12 Kemudian pada hasil akhirnya dapat kita lihat ruasnya sudah bertambah menjadi 23 Hai disini saya membuat anyaman dimana ruasnya masih sama yang jumlahnya sama dengan ruas pertamanya kemudian saya akan menambahkan ruas yang baru diantara ruasnya pada tanda garis-garis yang sudah saya buat Hai saya akan menyelitkannya langsung seperti ini Hai kemudian langsung menganyamnya Hai pada ruas yang baru ini Hai kemudian pada garis yang ini Hai saya akan menyelipkan juga ruas yang baru Hai pada tanda garis yang sudah ada ini yang sudah saya buat sebelumnya Hai dan langsung menganyamnya Hai disini saya akan menyambung gulungannya terlebih dahulu hai 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 kemudian pada tanda garis ini saya akan selipkan lagi ruas yang baru Hai kemudian di sini juga saya tambahkan lagi dengan cara yang sama seperti tadi tujuan dibuatnya garis-garis ini pada tanda diantara ruas ini supaya mudah menandai ruasnya dan menjaga arahnya supaya anyamannya menjadi rapi begitu seterusnya kita menambahkan semua ruas yang baru selamat menikmati 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 kemudian ketika sampai di sini kita akan membalikkan arahnya seperti ini caranya seperti pada membuat dasar keranjang persegi jenis yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan menganyam dengan arah yang berlawanan selamat menikmati 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 baiklah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati